Puskesmas Kecamatan Cakung menggelar acara Gebiar Remaja Cerdas Menggunakan Obat di Grand Ballroom, United Tractor Indonesia, Jalan Raya Bekasi, Keluran Cakung Barat, Kecamatan Cakung. Gebiar Remaja Cerdas Menggunakan Obat tersebut diikuti oleh sekitar 290 peserta yang berasal dari 62 sekolah SMP, SFA, SMK, MTS, dan MA yang hadir bersama para guru pendamping. Hadir pula 20 orang apotekar yang terlibat sebagai fasilitator. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Cakung Dr. Junaidah dan Sekretaris Kamat Cakung Chandra. Menurutnya saat ini telah banyak obat-obatan ilegal yang tidak berizin dan mengakibatkan kerugian di bidang kesehatan dan masyarakat. Selain itu ada pula obat-obatan palsu yang merupakan pencampuran dari obat yang diolah tanpa pengetahuan sehingga menyebabkan kematian. Dengan menggait sejumlah murid dari perwakilan sekolah, ia berharap mereka bisa menjadi kader bagi lingkungannya sendiri, baik dalam memberikan pengetahuan dasar penggunaan obat dan menghindari dari obat-obatan terarang kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekolah. Pertama-lama saya ucapkan syukur Alhamdulillah, apresiasi pemerintah kecamatan sangat luar biasa atas terobosan yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Cakung dalam rangka memberikan edukasi bagi remaja-remaja yang nanti akan ke depan menjadi generasi penerus. Tadi kita ketahui mungkin 6 atau 10 tahun yang akan datang menjadi seperti kita, sehingga mereka lebih paham apa itu obat. Target, remaja itu cikal bakal generasi penerus. Saya memang lebih condong program-program pemerintah itu hendaknya menyentuh mereka, karena kita berharap Indonesia ke depan. Kalau sasarannya bukan remaja, lebih pas lah kalau saya, buat imu pengetahuan itu pemaja lebih pas. Saya rasa untuk meranggul itu bukan hanya rentan ya, edukasi itu kan ilmu ya, ilmu itu siapa saja. Tidak harus kondisi yang rentan baru kita kasih ilmu. Sebaiknya semuanya diperisiapkan dengan sebaik-baiknya. Buat remaja semakin banyak ilmu, semakin bermanfaat buat mereka kehidupan ke depannya. Ini kita mengadakan satu acara gebiar bagaimana supaya remaja-remaja, baik di tingkat SMP ataupun SMA, lebih cerdas, lebih cermat dalam penggunaan obat. Baik itu obat-obat narkotika sebagai obat terlarang, juga obat-obat yang ilegal. Karena kita tahu belakangan ini banyak sekali penjualan-penjualan obat yang tidak berizin atau tidak sah, yang mengakibatkan kerugian di bidang kesehatan bagi masyarakat. Ada banyak sekali obat-obat palsu, kemudian ada lagi pencampuran beberapa obat tanpa ilmu, pengetahuan, sehingga mengakibatkan kematian. Dan ini sudah sering kita saksikan di media-media. Kemudian di dalam penggunaan obat-obat narkotika juga banyak sekali remaja-remaja kita itu yang sebenarnya hanya ingin coba-coba dan akhirnya terperangkap dalam lingkaran narkoba tersebut. Nah, oleh sebab itu kita merasa bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan supaya masyarakat remaja itu cerdas dalam menggunakan dan mendapatkan obat yang benar. Kemudian nanti keprihatinan kita di umumnya di seluruh masyarakat cakung, nanti kita juga akan membuat acara yang hampir sama dengan sasaran ibu-ibu dasawisma sebagai kader kesehatan di lingkungan ibu-ibu mewakili masyarakat supaya sama juga bisa lebih cerdas, lebih paham tentang penggunaan obat secara benar. Sebenarnya ini adalah suatu turunan ya, turunan atau inovasi ya. Namanya inovasi karena Kementerian Kesehatan punya program namanya Gemacermat, Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Dan itu sudah disahkan di dalam peraturan perundang-undangan dan juga dari peraturan Pengementerian Kesehatan sampai dibuat juga rencananya kita akan juga melakukan surat edaran ya, surat edaran baik itu nanti dari setingkat kota ataupun sampai tingkat kejamatan. Jadi dilakukan inovasi. Nah ini cakung termasuk yang merespon cepat dari gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat ini. Nah yang disasar oleh puskesmas cakung saya lihat inovasinya adalah pada remaja. Nah jadi nanti sebenarnya Gemacermat ini adalah membiasakan masyarakat itu memahami, masyarakat awam nih, memahami bahwa kita menggunakan obat itu dengan tepat gitu. Dan pilihan obat yang tepat dengan cara-cara yang simpel aja, dengan cara-cara yang sederhana aja. Sehingga pas masyarakat, oh saya kalau beli antibiotik harus diapotik, pakai resep dokter gitu kan. Oh saya kalau minum obat tiga kali sehari, kalau hipertensi, obatnya ternyata gak boleh diputus. Obat gula ternyata gak boleh diputus. Nah itu kan yang sebenarnya untuk pengetahuan dasar aja masyarakat gak semua orang tahu gitu loh mbak. Nah salah satunya akhirnya kementerian bikin Gemacermat. Nah gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Yang dutanya itu adalah apoteker-apoteker nih. Nah apoteker ini gak harus dari kaum struktural, bisa dari fungsional, dari puskesmas langsung. Nah dilatihlah mereka, setelah mereka mendapat pelatihan, mereka melakukan sosialisasi. Nah tapi yang bagus dari Cakung adalah, atau Jakarta Timur ini mulai melakukan inovasi adalah, dia melihat nih, oh ternyata sasarannya jangan cuma masyarakat secara umum nih. Kalau secara umum terlalu general gitu. Ambil yang spesifiknya, remaja. Kalau remaja sudah bisa diberikan pengetahuan yang lebih sedikit aja dari masyarakat awam, nanti remaja itu akan menggandeng seluruh remaja lainnya. Untuk menghindari narkoba, untuk cermat menggunakan obat, untuk ngasih tau bapak ibunya, untuk ngasih tau bu gurunya, ngasih tau teman-teman sekolahnya, ngasih tau kalau ada kasus pingsan sederhana di sekolah gitu loh. Tapi bukan berarti mereka nanti akan melampaui sih apoteker misalnya, tapi mereka hanya menjadi duta bahwa mereka lebih baik dalam menggunakan obat secara awam. Dari Grand Ballroom United Tractor Indonesia Kelurahan Cakung Barat, Tim Timur Jakarta Goaidi melaporkan. Terima kasih telah menonton!